selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati pasang, apa namanya, istilahnya ditransplantasi, kemudian disambung dengan implant, nah itu juga kita harus periksa dulu ini karena kan ini GCT giant cell tumor nih, ya kan, ini kita harus periksa, ya kita foto apakah benar ini apa namanya saya kan udah tau ini, apakah dia praktur biasa terus dipasang plat atau karena tumornya diangkat nah tetap dijadikan, bisa itu, tumor diangkat kemudian kita transplantasi, kita ambil tulang, tulang biasanya dari fibula nah kita sambung ke situ, terus kan itu untuk menyambungnya kan dipasang plat, nah itu sebenarnya yang perlu dilakukan ini cuma kontrol foto untuk melihat bagaimana kondisi daripada pertubuhan dari tulang yang disambung nah ini pertanyaannya belum jelas nih, seperti apa sakitnya jadi kalau misalnya, kalau misalnya kasusnya seperti yang dokter ceritakan tadi, saya sudah menyambung dengan baik, berarti mungkin sudah bisa dilepas jadi kita, jadi dia harus X-ray kontrol, X-ray kontrol untuk melihat pertumbuhan daripada tulangnya 5 tahun harusnya biasanya sudah bales, sudah nyambung apalagi kalau dia tidak cerita, ada keluhan ya iya, iya ada keluhan sama sekali, sudah awatir aja bagaimana ya, awatir aja, ada apa-kenapa karena itu implant, itu tidak dilepas pun tidak apa-apa implan itu tidak ditolak oleh tubuh, sudah diciptakan sedemikian rupa, tubuh tidak akan menolak implant jadi seumur hidup, di dalam itu tidak apa-apa tidak ada, tidak ada apa namanya, kadang-kadang itu memang muncul, ngilu-ngilu kan aja apalagi kalau dingin, mewah aja kan ada besi kan iya, warna dingin lebih rasa ada jadinya beberapa orang mengalami itu, tapi kalau memang mengganggu, ya dilepas saja tapi tidak berbahaya dokter ya tidak ada bahayanya, karena ini apa namanya iya, kalau masuk Bandala bunyi-bunyi nah, itu aja tuh bunyi-bunyi di Ano Ace Ring nah ada lagi dok, dari Instagram dok, dari The Hungry Ice penanganan lutut nyeri saat maraton itu apa dok? wah ini atlet nih kayaknya nah ini atlet nih sudah latihan drill tapi tidak ampuh juga ini gimana dok? jadi kalau ada saat latihan begini nyeri muncul, nah stop latihan istilahat, seperti yang tadi bilang, langsung kompres 15 sampai 20 menit per 2 jam kalau umpamanya memang butuh penanganan, artinya nyerinya tidak berkurang maksudnya nyeri itu berlangsung terus wah sudah nih dok, saya kompres per 2 jam, nyerinya gak hilang nih nah masih bengkak aja nah itu sudah orang nih, bahwa ini sudah butuh ke dokter butuh pemeriksaan lebih lanjut nah ini udah ada apa-apa nih dengan lututnya itu yang harus diwaspadai karena memang kalau kita latihan itu kan kadang-kadang yang namanya latihan kan apa namanya ya apa namanya aktivitas itu kan bisa merangsang ladang ya mudah-mudahan hanya cuma inflamasi dinginan dengan S itu baik lagi, normal lagi itu gak apa-apa jadi ya apa namanya setelah istilahat yang baik sudah dikongpres S normal lagi nah itu gak ada masalah tapi kalau itu masih ada nyeri apalagi berulang kok latihan lagi, nyeri lagi nah itu sudah warning pas pada lagi berarti periksakan aja nih ada apa-apa nih pas di sini nah kenapa kok setiap latihan nyeri setiap latihan nyeri gitu nah tapi kalau cuma nyeri sekali dikongpres S hilang sembuh nah gak ada lagi ya berarti kan gak ada apa-apa cuma implomasi aja mungkin kadang biasa kalau misalnya dia seperti ini mungkin overtraining gak atau mungkin overuse nah bisa juga karena terlalu dipaksa nah itu kan biasanya atlet tuh atlet itu kan begini jadi ini juga buat tapi harusnya atlet udah tau buat kita yang yang penggemar olahraga jangan lupa pemanasan itu penting sekarang pemanasan dan pendinginan kenapa? nah karena itu otot yang hangat artinya sebelum kita latihan hangat itu dia akan mudah lebih mudah menangkap oksinya nah jadi dia kontraksinya akan lebih baik tapi kalau dia masih dingin belum hangat sudah langsung dikebut nah dia belum siap ibaratnya dia itu dia gak ready udah dipaksa nah akhirnya apa? cenderanya itu juga yang harus diperhatikan untuk pemanasan ini idealnya berapa menit tuh? mungkin bagi yang bukan atlet ya yang rekreasional mungkin ya itu selama-lama 15 sampai 30 menit itu udah cukup karena kenapa? menghangatkan itu kan tidak perlu berat-berat kita cuma dengar lari-lari kecil nah gerakan-gerakan yang apa yang ringan nah itu kan sudah memancing otot bergerak nah otot bergerak itu akan menimbulkan dia jadi ready siap nah kalau dia masih dingin masih kaku langsung dihajar baru nyampe lapangan langsung main iya dia tidak siap menari oksigen sudah dihajar akhirnya apa? cenderah kan jadinya karena dia gak siap harusnya atlet tuh pasti paham baik ini dok ada lagi dok lumayan panjang dari Mirna Sari di Facebook iya dia pernah jatuh dan lutut kakinya yang bekas patah tulang terbentur ke badan jalan dan lututnya diselokasi kalau dia pernah ke tukang urut tukang terpijat setelah diurut membaik selama kurang lebih dua tahun tapi setengah tahun belakangan ini kakinya mulai ngilul lagi terasa panas dan tidak nyaman kadang ototnya tertarik dan sakit di daerah rutut juga kadang tulang bunyi tulang bergesek nah ini apakah masih bisa ditangani apakah perlu operasi lumayan kompleks ya ini dua kemungkinan nih ini apa namanya ini bisa ada masalah di lutut bisa juga ini kan dislokasi nih Dewi Lani kan dia kalau terbentuk terbentuk ke dalam terus dislokasi saya cuma tidak tahu ini yang dislokasi tulang-tumpulunya atau lututnya ini yang belum jelas karena di lutut itu ada beberapa ligamen nah ada ACL anterior cruciate ada posterior cruciate ada yang di lateral ada yang di medial dan ada yang mengikat patella itu tempurung tempurung patella medial patella ligamen nah kalau ini yang sering dislokasi ya pemburungnya ini sering dislokasi nah itu dicurigai ada kerusakan pada medial patellarnya ligamennya ya pada lutut itu nah itu memang tidak hanya harus operasi makanya pada pertanyaan ini dia ini sudah harus ke dokter untuk memeriksa karena dia sudah mengalami kurang lebih 2 tahun tuh iya udah 2 tahun nah dan hal-hal seperti ini kalau ketemu dokternya ini bisa ditangani dengan baik dan cedera olahraga jangan khawatir kalau ditangani dengan baik pasti akan happy lagi olahraga dan bahkan bisa berprestasi lagi jadi nggak nggak harus jadi buat yang memberhentikan dengan prestasi dia dok jangan jangan gara-gara cedera ringan jadi takut olahraga karena takut olahraga akhirnya berhenti olahraga padahal kalau dia ketemu sama ahlinya dia akan kembali happy olahraga bahkan yang atlet bisa apa namanya kita beberapa kali eh apa namanya melakukan operasi aktif lagi kembali dan berprestasi kalau kita lihat mungkin bagi yang penggemar olahraga misalnya kalau yang basket seperti kemarin mungkin apa kan NBA ada yang jarinya patah ada yang ACL berkali-kali itu tetap terjuara juga tetap terjuara nah kemarin itu saya ketemu pasien masih muda 17 tahun dia apa namanya apa namanya memang pas ketemunya sama saya jadi dia sederhana sekali dia cuma ambil bola ke belakang cuma oper oper dia oper akhirnya ininya robek kapsul di bawahnya nah dia ke UGD ke apa tidak tidak ada bawa tulangnya normal aja nah kebetulan di konsul ke saya nah ketemu setelah saya periksa fisik dia MRI robek dia punya kapsul di dalam mangkoknya nah itu karena apa namanya mendapat apa dia mau ke dokter dia mau bertanya nah dan dia dia masih sakit tapi dia menemukan lu tulangnya bagus tidak ada apa-apa di UGD juga normal aja nah itulah butuhnya dokter spesial jadi jangan ragu untuk hanya lebih lanjut dok ya kenapa masih sakit nih ada apa nih ya itu karena ilmu itu kan berkembang terus dan ahli itu di atasnya ahli ada lagi ahli nah jadi bertanya terus bertanya supaya menemukan jawabannya nah tulang tidak apa-apa belum tentu yang lain tidak apa-apa jadi bertanya yang tepat akan menemukan solusi yang tepat nah gitu dok oke dok ngomong-ngomong soal lutut nih dok kenapa lutut yang lumayan paling sering cedera dok nah itu karena lutut ini kenapa dia paling sering cedera karena dia itu adalah menopang berat badan tubuh menopang tubuh dan dia memiliki kemampuan menyesuaikan dengan bentuk yang ditopang nah jadi kalau dia menopang tubuh yang salah nah dia pasti secara codoh ya saya bilang tubuh yang salah itu berat badannya lebih nah apalagi usia muda sudah berat badannya lebih pakai high heels lagi oke sepatunya tidak sesuai itu kan merubah anatomi nah jadi dia datarnya jadi ngangkat jadi prosesi lutut anonominya berubah bayangkan ini tiba bertahun-tahun sudah berat badannya lebih pakai kita bisa bayangkan menyiksa lutut secara ini nah itulah kenapa lutut itu paling banyak dikeluhkan karena sebenarnya karena kita juga kita tidak memperlakukan lutut dengan baik dan benar nah itu jadi memang apa namanya kalau yang olahraga lihat dong kamu ini beratnya berapa lihat umurnya berapa jangan bentang-bentang lagi top run semua mau run ya kan padahal dia tidak mengerti bahwa run itu adalah high impact high impact itu artinya lutut terbebani dengan impact-impact itu nah kalau kita terlatih badan kita ideal nah kita bisa melakukan olahraga itu dengan baik dan benar nah tapi harus latihan dulu supaya mampu melakukan lari yang benar gitu buat sobat trik dokter jadi penting banget nih buat kita jaga berat badan tetap ideal ya tetap ideal olahraganya apapun itu kita harus sesuaikan juga dengan kebutuhan olahraga itu jangan sampai tadi sebenarnya olahraga lari atau badminton mungkin basket tapi beratnya mungkin sampai obesitas ya obesitas maksudnya gampang cedera dok tidak seimbang antara berat badan dengan olahraga olahraganya berat berat badannya juga berat kadang gini loh ada juga orang ini yang salah nih dia mau diet dengan olahraga tapi dia ngomong nih tapi olahraga yang dipilih untuk mengurunkan berat badannya salah nah seharusnya ketika berat badan itu mau diturunkan turunkan dulu dengan olahraga yang benar baru ketika sudah benar kita baru lakukan olahraga yang high impact karena sebenarnya dengan olahraga yang rutin itu tidak harus berat rutin pulang akan diatur itu dengan kontinu itu berat badan turunkan jangan mentang-mentang apa namanya mau cepat olahraga langsung spring kasian itu dia yang kadang-kadang tidak sampai informasinya karena dia salah maksudnya dia belajar mungkin belajar sendiri tidak bertanya dia lakukan sendiri akhirnya dia langsing tapi lututnya rusak disiksa lututnya oke nanti kalau mau ada pertanyaan langsung aja tanya bisa tanya di klik dok nah ini dari Rafika Dewi di Facebook dok kadang-kadang lututnya tiba-tiba lemes sampai tidak bisa jalan akhirnya itu kenapa apa karena jarang agak nah ini kalau ada ini usianya tidak ada ya sayangnya nah jadi kalau sudah ada kelemahan nah itu kita suak padai adanya keterlibatan sarap karena sarap itu fungsinya memang ke situ nah tapi kalau motorik itu kalau pemenang itu tidak ada sampai lemes tidak bisa ini lemesnya tidak bisa gerak atau lemes capek nih ini juga harus jelas nih tapi dia bilang tidak bisa jalan iya nah ini mungkin Mbak Rafika ya kalau masih jadi mungkin boleh bertanya lagi dengan kasih detail yang lebih jelas karena kalau sudah tidak bisa jalan itu pasti ada keterlibatan sarap karena kelemahan itu eh seperti itu itu melibatkan sarap tidak bisa jalan jadi harus memang sudah harus ke dokter nih Mbak Rafika ini kalau sudah sampai lemes tidak bisa jalan waduh sudah aneh bahaya juga dong jadi kita harus tahu lebih jalan juga dok ini ada mungkin pertanyaannya dulu lagi dok ya dari Titian Surya di Facebook lutut sebelah kirinya terdapat benjoran kecil setelah di USG ada massa hyper echo di daerah antena georgenus extra ukuran 7x4 mili apakah berbahaya dan apakah harus dioperasi oke ini apa nih kira-kira dia sudah USG nih ini berarti sudah ketemu dokter sebenarnya tinggal melanjutkan lagi ke dokter ahlinya nih nah dia sudah ada disitu di anterior genu di bagian depan loh bagian depan tapi kita kan sudah tahu ini di genu mananya nih yang di USG apakah itu di daerah eh apa namanya kan pakai USG itu kan bisa melihat sebenarnya bisa kelihatan nah ini kan harusnya butuh penjelasan lebih lanjut nah karena kalau kita USG ada kecurigaan biasanya kita lanjutkan ke MRI MRI nah ini dia bilang nih setelah usg hasilnya terdapat massa ya dia lihat di anterior genus sinistra di depan tapi kan dia tidak jelaskan di anterior genus sinistra itu apa kan ada ACR disitu ada meniskus disitu ada tulang rawat disitu ya kan nah itu yang harus kita lebih detail menjelaskannya dan kalau memang ragu ini sebaiknya MRI MRI sudah jelas sekali tuh sudah pasti kelihatan sudah ibarat kita apa namanya apa namanya dia tuh image kita untuk melihat sesuatu itu pakai MRI jadi kita sudah bisa melihat organ di dalam itu dengan lengkap dengan MRI sudah kelihatan tuh jadi perubahan warna ini kan maksudnya hipericoid itu ada perubahan warna dengan MRI itu lebih detail dia punya apa namanya perubahan warna yang kita lihat karena dia kan potongan-potongannya lengkap kalau MRI nah kalau sudah ada begini sudah menemukan sesuatu yang lain pada USG sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oke ke dokter yang tepat jadi mendingan dilanjutin dok ya sudah benar stepnya sudah ke dokter sudah di USG tinggal dilanjutin aja dok ya nah siapa tau itu kan tidak belat atau biasa aja ya dengan dengan penanganan yang tepat bisa baik oke baik dok dari Instagram dok dari Juniashari12 sama ini suka hiking dok umurnya 23 hobinya hiking di pendakian terakhirnya merasa dengkulnya seperti kopong tidak ada tulangnya dan cepat lelah bahkan beberapa kali jatuh karena dengkulnya seperti tidak bisa menopang ini sudah beberapa kali dia alami apakah ini gejala serius? nah ini ini lebih serius ini karena ini lututnya sudah tidak stabil seperti ini ini sudah pasti sudah ada cetel lain nah ini sampai lemes tuh nah ya kan artinya lututnya sudah tidak stabil dia terlain seperti kopong jadi kopong itu artinya seperti tidak bertenaga lagi tuh tidak ada tulangnya dan artinya apa namanya dia tidak stabil lagi jadi kan karena tidak stabil otomatis dia nyeri ini bukan cuma cepat lelah ini pasti nyeri dia rasakan ini pada bahasa ini dan bahkan karena dengkul seperti itu tidak bisa menopang ya berarti tubuhnya ini pasti bukan cuma segeda tidak bisa menopang dia pasti ada nyeri yang muncul ini ini lebih serius karena dia masih muda sekali 23 tahun ini ini harus segera ke dokter ini ini perempuan ini berarti sebaiknya ke dokter ini lebih serius oh iya hiking bisa bahaya dong hiking lagi nah karena cederanya itu akan tambah terus tambah terus nah dia akan mengerus mengerus terus karena akan berlatuh menarik makin rusak makin rusak dan di usia 23 dipaksakan seperti ini itu lama-lama aus itu dia punya tulang rawat nah karena tau lututnya tidak stabil dipaksakan terus nah dia gesek-gesek terus akhirnya akan lebih ke penyakitnya lebih sedius ini ini biasanya seperti ini itu apa dok mungkin kalau tidak stabil seperti ini biasanya sudah ada bukan cuma ada robe kandi apa menis ini sudah ada mungkin sudah putus dia punya urat karena sudah tidak stabil iya iya nah kalau sudah sampai putus seperti itu biasanya kelanjutannya harus diapain kalau kita sudah terdiagnosa nih ternyata putus nah inilah apa namanya kita sudah mulai kalau operasi begitu kita ada namanya rekonstruksi jadi kalau ACL itu putus kita memang harus mengganti karena ligamen itu tidak bisa nyambung disini tidak bisa dia apa namanya putus nih tunggu saja deh nyambung disini nah itu jadi dia kita perlu lakukan rekonstruksi jadi kita ambilkan dari biasanya sih hamtering nah ada juga yang ambil dari patelar ada juga dari asile apa dari apa namanya tulang ankle nah itu bisa kita dari itu kita transfer ke ke ACL untuk menggantikan ACL itu nanti mungkin bagian belum tau nih operasi lutut itu sekarang itu gimana dok apakah harus diberlek dibuka lututnya atau mungkin sekarang udah lebih canggih kayak pakai scope ya dok jadi sekarang ini kita sudah minimal impasif akroskopi jadi kita cuma buat lubang kecil di lutut kita masukkan kamera kita bekerja lewat televisi nah terus kita lakukan proses rekonstruksi menggunakan TV monitor jadi kita masukkan kamera jadi tidak ada lagi jaman dulu di belek di belek rumahnya gede banget seperti apa mau ganti lutut mau ganti leplay semua nah itu sudah ada dan juga sekarang eh tidak lagi apa namanya seperti jaman dulu kerusakan-kerusakan pun pada tulang lawan sudah bisa dengan stem cell jadi yang yang kan sebenarnya ini banyak pertanyaan ini sudah kronis semuanya biarin kan jadi semuanya mengarah sudah kepada kerusakan tulang lawan nah jadi memang kita sudah apa namanya memasuki ke era dimana stem cell itu dibutuhkan untuk pasien-pasien yang sudah mengarah kerusakan tulang lawan karena sudah kronis yang geseng-geseng airnya tulangnya kropos ini menarik dokter sempat mention soal stem cell sebenarnya mungkin bagi yang belum tahu dok ini fungsinya itu apa dok stem cell ini kan banyak juga rame diperbincangkan dok jadi stem cell itu jadi sel itu bisa diambil dari mana saja dari darah dari adipose dari jaringan nah ini bisa melakukan jadi stem cell itu bisa bisa bergenerasi sendiri contoh ya yang paling karena ini kan kita bahas masalah lutut contoh tulang rawan itu kan habis tuh aus tuh nah itu kan yang menyebabkan nyeri karena tulang rawan itu aus tidak ada lagi tulang rawannya nah ini dengan kita apa namanya dengan stem cell tadi dia itu akan tumbuh kembali oh bisa contoh yang paling bagus itu yang kita pernah lakukan operasinya pada kalau pada usia muda baru dia ini dia cuma cedera DP begitu itu baik sekali nah yang paling apa namanya mengembirakan di usia 70 tahun sudah datang dengan kursi roda kursi roda sakit kesakitan nah itu dengan stem cell tumbuh tumbuh lagi bisa bayangkan bagaimana orang yang selama ini kesakitan tidak bisa jalan kebanyakan di kursi roda bisa kembali yang paling aktif seperti semua dan itu jadinya umurnya jadi tambah panjang apakah suatu prosedur operasi yang besar atau gimana dong karena bukan cuma masalah besarnya masalah biayanya juga karena itu kan belum tersentuh oleh asuransi BPJS dan lain sebagainya dan itu masih di Indonesia masih masih barang mewah itu di Indonesia dan harapan kita itu pengobatan 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 yang advanced seperti ini itu bisa lebih tersosialisas dengan baik dan bisa lebih apa namanya karena sudah banyak sekali hal ini sekarang ini jadi contoh yang paling apa sekarang ini kan banyak ini apa namanya penyakit itu kan diabetes nah itu kan stem cell bisa di pankrean jadi memang apa namanya stem cell ini kalau yang saya lihat sekarang ini stem cell ini sangat menjanjikan untuk masa depan kesehatan dan bisa bayangkan kalau di lutut ya usia tua begitu saya sering melihat di Indonesia ini ketika saya di Korea saya bayangkan kalau orang di Indonesia ini happy nya bayangkannya mereka di sana umur 80 tahun itu kayak kita 50 tahun di Indonesia dia tidak apa namanya tidak-tidak masih jalan masih ke pasar masih usia lah 80 tahun kisah 50-60 tahun udah udah gak bisa ngapa-ngapain tuh jangan kemana karena sudah di kursi roda padahal sederhana cuma lututnya aja yang bermasalah cuma karena sakitnya itu dia dia gak tahan akhirnya penyakit lain muncul nah bisa bayangkannya orang kesakitan kesakitan itu kan memicu stres umpah micu asam lampu semuanya jadi sakit yang sebenarnya hanya dilutut jadi menimbulkan kemana-mana apalagi yang sudah punya basicnya diabetes nah makin parah jadi umur pendek padahal dia masih bisa aktif masih bisa gendol cucunya masih bisa bermain yang cucu dengan penanganan yang tepat itulah kita karena apa namanya mungkin ya harapan saya ini cuma karena informasi tidak merata sehingga orang ke tempat yang salah iya mudah-mudahan ke depannya kita kan sudah mulai nih apa namanya informasi kita mulai sebalkan luas dimana-mana bisa dapat informasi masyarakat makin sadar bahwa yang tepat itu adalah dokter jangan ke tempat lain deh mereka itu kan tidak belajar mereka cuma bayangkan tuh coba lihat yang di Abby itu saya bilang dari subuh dia nunggu untuk ketemu untuk berobat di dokter malah ada yang bentar nunggu kira-kira-kira dua jamnya sudah marah-marah ini dari subuh dia nunggu tidak marah-marah santai-santai aja saya bilang bisa nggak ya di dokter nunggu sahabat ini sebentarnya nunggu udah ngomel tuh di luar dok jam berapa nih kok saya belum dipanggil ya itulah saya bilang sugestinya apa dukun-dukun begini nih yang kita perlu apa namanya supaya kred-kred ke dokter juga kita mereka kan nggak komplain loh iya itu lucunya begitu dok ya dibikin tambah jelek salah nggak komplain dokter di kita aja di komplain iya kan itu kayaknya problem dari zaman dulu dok ya problem yang sangat besar buat kita itu menurut saya oke dok ini masih baik lagi dok yang nanya nih dok dari Facebook ada dari Lulu Yulianti apakah patah tulang lutut patella bisa pulih dan menyambung kembali dok? nah ini barusan nih Pak Sensei operasi udah umurnya hampir 70 tahun nah jadi dia jatuh biasa aja jatuh karena jalan terpleset patah tulang patellanya bagus nyambul lagi padahal udah tua apalagi kalau masih muda wah lebih cepat lagi dok yang tua aja bisa sempurna apalagi yang masih muda baru aja masih ada pasienya di rumah sakit dan balik lagi ke kepada penanganan yang tepat dan kepada siapa awalnya dia ini ya bertanya dok ya kalau misalnya ibaratnya dia nggak ke dokter kemana kemana mungkin ya nggak nyambung bisa aja dok ya dan ini bayangkan ya hanya patella itu kan tulang yang di atas itu itu dipikirnya mungkin sederhana nah jadi nggak ditangani dengan baik padahal itu kalau tidak ditangani dengan baik itu kan mengganggu pergerakan lutut nah jadi hanya masalah yang sederhana bisa jadi berat karena semua jadi terganggu padahal yang masalah cuma patellanya patah tidak tertangani dengan baik akhirnya lututnya juga jadi bermatang itulah perlunya penanganan yang tepat jadi untuk bah lulu di facebook jangan khawatir jangan khawatir yang penting bertemu dengan dokter penanganannya tepat pasti bisa nyembuh dengan baik dok ya dengan cepat juga dok ya harusnya juga masalah kita ini jangan khawatir dengan biaya kan banyak orang wah dokter tuh mahal operasi mahal tidak semua harus di operasi jadi makanya dari dini perhatikan tuh asuransi-asuransi BPJS sudah ada di mana-mana digunakan dengan baik karena jangan pikirannya terlalu jauh orang sudah nanti di operasi baru sekarang operasi tuh gak kayak dulu maksudnya sekarang ini sudah canggih sekali orang itu apa namanya tidak ada sakit seperti mimpi aja semua udah selesai nah itu yang belum dibahami nah jadi teknologi sudah semakin maju sudah semakin canggihnya operasi tuh kayak mimpi aja tidur lebih lama loh operasi tuh sebentar aja tapi mimpinya lebih indah teman-teman udah teman-teman udah sehat teman-teman udah tidur bisa berjam-jam tuh gak apa namanya bisa ya sama lah kita di operasi tuh ditidurkan mimpi yang enak kan gak susah kan jadi pikirannya orang itu diluar ekspektasinya terlalu jauh melawan rasa takutnya aja melawan rasa takutnya aja melawan rasa takutnya padahal anda sama salah malah orang aja narkoba kan disalahgunakan iya iya nah coba masa untuk yang benar takut takut ya kan dipakai mimpi-mimpi ini kan kamu dikasih mimpi yang indah tidur selesai udah sehat iya malah takut ya kan itulah kadang-kadang ekspektasi yang berlebih baik dok ada lagi dok dari Antonio di Facebook penyebabnya jika jongkok terlalu lama lutut terasa sakit nah ini saya dulu juga pernah ngalamin nah ketika jongkok udah lama langsung ngilu rasa nah lututnya ini biasanya kalau sudah ada keluhan seperti ini biasanya sudah ada cedera di lutut nah memang mungkin tidak terlalu berlatih tapi jangan bisa pilihkan nah karena boningnya itu sebenarnya menandakan bahwa ada sesuatu nah ada sesuatu makanya kita harus ketemu yang ahlinya jangan takut jangan takut jangan-jangan ini pikirannya kemana-mana jangan takut warning itu hanya isyarat bahwa kita harus memeriksakan lutut bertanya ke yang ahlinya nah ini kan bisa saja cuma cedera ringan cuma radang biasa nah radang itu menyebabkan sakit itu sudah pasti apalagi di dalam lutut yang mobile gitu nah jadi jangan khawatir bertanya berobat ke yang tepat oke baik dok ada lagi dok dari imamfr di instagram apakah konsumsi suplemen vitamin D atau susu untuk kesehatan tulang boleh diminum setiap hari dan apakah efektif untuk menjaga cedera lutut nah ini yang harus diperhatikan banyak orang tidak tahu bahwa vitamin itu tabungan nah jadi ketika sakit baru minum vitamin iya padahal vitamin ini tidak berefek instan nah dia itu ibarat sesuatu yang disimpan di tubuh nah dengan makanan dan gisi yang cukup sebenarnya vitamin itu sudah ada nah jadi sudah di apa namanya sudah masuk ke dalam lutut tapi kalau kita memang merasa makanan kita kurang makanya vitamin ini penting karena inilah yang membuat kita sehat nah karena dia kan di deposit di dalam tubuh nah kenapa orang itu bisa kropos bisa apa tulangnya protik padahal dia belum terlalu tua karena tabungannya tadi yang kurang nah jadi vitamin itu bukan untuk instan nah kecuali untuk vitalitasnya itu instan tapi kalau seperti vitamin D untuk tulang itu sesuatu yang ditabung nah jadi dia bermanfaat ketika kita menggunakannya secara rutin nah dan bukan cuma nah di vitamin itu matahari itu penting juga matahari itu membantu dalam proses metabolisme pembentukan vitamin D untuk tulang jadi proses itu harus disengan jadi jangan lalu-lalu pagi-pagi berjemur sebentar aja jangan sampai kosong aja berjemur itu tapi yang pagi ya yang pagi sampai jam 9 itu sehat sekali jadi untuk berapa lamanya kan banyak juga kira-kira berapa 15 menit 30 menit udah cukup nggak usah nggak usah nggak usah sampai bergosong-gosong ria kan makanya orang kan eh ingat tuh sering saya dengar itu ada salah satu petinggi itu benar sekali olahraga yang efektif itu tidak usah lama 15 menit aja tapi dilakukan secara rutin itu sangat berefek baik buat kesehatan ketimbang jalan olahraga dan berlama-lama nah itu bener itu itu apa namanya saya dukung pernyataan itu bahwa olahraga itu bukan beratnya tapi lebih kepada kualitasnya karena kenapa dengan lakukan eh apa rutinitas yang seminggu 3 kali kita lakukan apalagi tiap hari bisa 15 menit gue lebih rutin lagi tuh itu ringan tapi continue itu sangat berefek buat kesehatan ketimbang jalan olahraga berat lagi iya sederhana lagi bukan sehat itu sakit ya kan tadi oke dok ini sebenarnya banyak banget pertanyaan masih ada belum bisa saya baca dan juga ngobrolnya juga seru banget oke tapi sayang waktunya udah hampir habis mungkin dokter ada kesimpulan dan mungkin tips-tips untuk sobat klik dokter yang lagi nonton untuk gimana sih supaya tadi untuk mencegah cedera lutut dok ya jadi begini ini poin penting jadi banyak orang yang baik yang betul-betul adli ataupun olahragawan itu akhirnya berhenti atau enggan lagi berolahraga karena adanya cedera nah dengan ketemu atau mendapatkan apa orang yang tepat artinya dia bertemu dengan orang yang tepat masalah itu bukan hanya bisa teratasi dan membuat dia bisa kembali berolahraga tapi bahkan bisa membuat dia berprestasi lagi jadi cedera jangan khawatir datanglah ketemulah dengan ahlinya maka anda akan mendapatkan performa kembali seperti semula bahkan prestasi itu tidak akan hilang akan tetap terjaga itu yang penting oke dok berarti itu sudah perbincangan kita tadi tentang cedera bluetooth sudah banyak banget dan kalian dengerin dari awal sampai habis sekarang ini pasti ilmunya sudah nambah banyak banget yang penting banget untuk dipraktekin nah jika mungkin ada yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Andi boleh aja di rumah sakit IMC Sentul kalau hari Senin itu jam 8 sampai jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam dok dan untuk Selasa sampai Kamis jam 5 sampai jam 9 malam atau mungkin kalau mau nanya informasi lebih lanjut boleh langsung cek di websitenya IMC Hospital di www.emc.id dan di instagramnya juga ada di rs.emc oke terima kasih untuk semua yang kalian masih bersama dengan kita sampai saat ini dan terima kasih juga untuk dokter Andi untuk waktu dan ilmunya dan untuk sobat klik dokter tadi jangan lupa pesennya dokter Andi untuk kita harus tetap menjaga lutut kita supaya tidak cedera dan tanya kepada ahlinya dokter jangan takut oke sampai jumpa di sesi berikutnya salam sehat bye terima kasih 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 terima kasih